Halo guys welcome back to my channel bersama saya Burhan maaf ya guys beberapa bulan ini saya masih sibuk jadi kali ini aku mau nge-share pengalamanku ketika aku wisata bersama keluarga ke Dino Park Yogyakarta jadi Dino Park Yogyakarta ini merupakan destinasi wisata yang masih menjadi bagian dari Merapi Park yang beberapa tahun belakang ini sempat viral guys Disney wisata baru Jogja ini secara soft opening atau ya diresmikan itu sekitar tanggal 2 Mei tahun 2002 ya hitungannya sih masih termasuk wisata baru ya guys ya hai 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 selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi wisata di Nopak Jogja ini merupakan taman hiburan yang menggambungkan unsur pendidikan dan petualangan di alam terbuka guys Sesuai namanya, di Nopak Jogja menghadirkan visualisasi nyata mengenai kehidupan dinosaurus beserta sakwa perubalanya di zaman berubah kala dulu Visualisasi dinosaurus ini dituangkan melalui robot dinosaurus yang dari segi bentuk, jenis, dan ukurannya dibuat sama persis aslinya guys Lokasinya pun dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya sehingga disana itu ada berbagai macam pepohonan, ilalam, dan rumpur-rumputan gitu guys Pengunjung akan menemukan berbagai macam spesies nyata saurus Mulai dari Tirek, Brontosaurus, Stegosaurus, dan masih banyak lainnya guys Jangan lupa juga guys untuk mencatat jam operasional wisata di Nopak Jogja ini Wisata ini tuh bukanya setiap hari, dari Senin sampai Minggu Setiap hari guys, mulai pukul jam 9 pagi sampai jam 5 sore Namun, saya sarankin sih untuk berdatang kesana lebih baik ketika pagi hari atau sore hari aja guys Karena cuacanya cerah dan tidak terlampau panas Sehingga sobat bisa nyaman untuk mengeksplorisasi setiap sudut area Harga tiket masuk di Nopak Jogja cukup berjangkau guys Pihak pengelolaan bahkan sering dong memberikan promo untuk lebih menarik misatawan guys Untuk harga tiket masuk itu sekitar Rp30.000 per orang Baik itu sobat datang ketika weekend ataupun weekday Untuk kategori anak atau dewasa harga tiketnya sama guys Juga ada loh yang build dengan wisata lainnya Yaitu sebesar Rp35.000 per orangnya Terima kasih telah menonton Untuk fasilitas wisata disana guys itu banyak banget sih guys Ya mulai dari support foto instagramable dengan konsep dinosaurus Terus ada juga support foto yang berbagai macam ikon-ikon di seluruh dunia guys Misalkan seperti apa namanya Big Dang Seperti itu yang di London Terus ada piramid di Mesir Terus kincir angin di Belanda Seperti itu guys Terus ada juga fasilitas toko souvenir atau gift shop Ya disitu sobat bisa membeli oleh-oleh anak pernik Untuk orang-orang di rumah Atau kerabat teman-teman lah ya Seperti itu Terus juga ada area kuliner Jadi disana itu ada resto Ya sobat bisa beli makan disana tuh guys Kalau lobat lapar ya Haus Laper beli aja makan disana Harganya terjangkau guys Betulnya dia nanti prasmanan seperti itu Nanti di akhir video sobat bisa lihat sendiri Untuk menunya Dan daftar harganya seperti apa Nanti sobat bisa lihat di akhir video Seperti itu Terus untuk fasilitas umum lainnya Yang banyak guys Kayak tempat ibadah Terus toilet Lahan parkir Dan sebagainya Terus untuk mencoba Oke guys seperti itu dulu ya guys pengalaman kita atau konten saya tentang wisata di Lopak Jogja ini semoga bisa memberikan referensi wisata di kota Jogja ya guys untuk teman-teman seperti itu kalau sempet ya minta tolong kunjungi konten-konten saya video di channel YouTube Quran Abdillah ini jangan lupa untuk di like share dan subscribe ya guys supaya saya semangat dalam memberi dalam membuat konten selanjutnya Terima kasih